Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Ankel Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Itali. Salerni Tanah vs Inter Milan, gol injuri time batalkan kemenangan Nerazzurri. Pada laga yang dihelat di Stadio Areci, Jumat, tanggal 7 April tahun 2023, malam with, Inter unggul cepat di menit ke-6 lewat Robin Gosens. Tapi mereka tak bisa memaksimalkan dominasi untuk menambah gol malah kebobolan di menit ke-90 karena gol Chandreva. Inter posisi ke-4 kelas dengan seri A dengan 51 poin dari 29 laga, Salerni Tanah di posisi ke-15 dengan 29 poin. Lece vs Napoli, gol bunuh diri menangkan Partenopei. Pertandingan seri A antara Lece vs Napoli berlangsung di Stadion Comunale via Del Mare. Napoli unggul lebih dulu berkat gol di Lorenzo. Lece baru membalas melalui gol di Francesco. Kemenangan Partenopei ditentukan dengan gol bunuh diri back Lece, Antonio Gallo. Napoli kian kuku menguncaki kelas men Liga Italia, usai mengoleksi 74. Lece berada di urutan 16 dengan 27 poin. Hore, Eriksen sudah bisa main lagi. Kabar gembira untuk Manchester United dalam perguruan tiket 4 besar. Gelandang andalannya, Christian Eriksen, sudah pulih total dan siap bermain. Eriksen sudah aksen sejak akhir Januari karena mengalami cedera ligamen engkel saat menghadapi Ridi. Tanpa kehadiran Eriksen, Mu masih bisa menjuarai cara baukat serta melaju jauh di Liga Eropa dan Piala Pak. Setelah hampir 3 bulan menjalani proses pemulihan, Eriksen sudah kembali berlatih normal lagi pekan ini. Eriksen sudah dalam kondisi fit 100% untuk bermain lagi. Oleh karenanya, Tenhaq selaku manajer akan membawa Eriksen ke dalam squad yang akan menghadapi Everton di Old Trafford akhir pekan ini. Kabar baiknya adalah Christian Eriksen sudah kembali berlatih dan akan masuk squad besok. Gujar Erik Tenhaq di Daily Mail, saya punya alasan mengapa begitu marah karena tackle tersebut. Kami takut dia akan aksen hingga akhir musim. Benar-benar tackle yang buruk dan dia juga mendapat cedera parah. Tapi kami senang karena dia bisa kembali lebih cepat dari jadwal semula, Tenhaq menambahkan. Manchester United kini berada di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 53 poin dari 28 laga. Christian Eriksen sudah tampil 31 kali dengan torehan 2 gol dan 9 asis. Ancelotti, trio Gaik Madrid bakal lanjut musim depan. Karim Benzema, Luka Modric, dan Toni Kroos besar kemungkinan akan lanjut di Real Madrid musim depan. Sebab pelatih Carlo Ancelotti masih membutuhkan ketiganya. Ketiga pemain tersebut memang lagi dispekulasikan masa depannya karena kontraknya tinggal menyisakan beberapa bulan lagi. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Dengan kebijakan Madrid hanya memberikan kontrak jangka pendek untuk para pemain berusia di atas 30 tahun, maka ada peluang Benzema, Modric, dan Kroos pergi cuma-cuma. Maka Ancelotti dan pihak klub akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan ketiganya. Saya rasa mereka akan bertahan kok. Kami mengevaluasi pemain bukan berdasarkan umur tapi penampilannya, hujar Ancelotti di BBC Sport. Anda pasti berpikir kalau ketiganya memang tidak lagi oke dari segi fisik dan tidak punya energi layaknya pemain muda. Tapi kemampuan mereka dalam mengatur pertandingan itu tidak ada tandingannya, Anda tidak bisa membeli itu. Itu lahir karena pengalaman, umur memang berpengaruh, tapi ada mereka juga bisa memberikan sesuatu ke Anda. Karim Benzema sudah bermain di Madrid sejak 2009, sementara Modric dari 2012, dan Kroos dari 2014. Ketiganya sudah menyumbangkan 4-5 trofi Liga Champions. Liverpool vs Arsenal, Van Dijk Thiago siap comeback? Liverpool bisa berlega hati jelang duel kontra Arsenal akhir pekan ini. Virgil van Dijk dan Thiago Alcantara kemungkinan besar main di laga itu. Van Dijk aksen saat Liverpool berimbang 0-0 lawan Chelsea di Stamford Prix tengah pekan kemarin. Van Dijk sakit sehingga harus digantikan Joel Matik. Sementara itu Thiago bahkan lebih lama lagi karena kali terakhir bermain Februari lalu setelah cedera pinggul membebatnya. Kehilangan Thiago tentu paling teras karena dia adalah pilar di lini tengah. Untungnya Liverpool mendapat kabar baik saat Van Dijk dan Thiago dipastikan bisa bermain lawan Arsenal. Keduanya sudah berlatih di aksa training center untuk persiapan lawan Arsenal. Sayangnya, Liverpool belum bisa menurunkan Luis Tias karena penyerang Colombia itu baru pulih dari cedera ligamen lutut, yang memaksanya aksen sejak Oktober. Virgil baik-baik saja dan sudah kembali berlatih, hujar klok. Luis dan Thiago sudah berlatih normal juga. Rencananya Luis baru siap 100% saat menghadapi Leeds tanggal 17 April. Ya sekali lagi, dia sudah membaik tapi cederanya tergolong lama dan kami harus hati-hati. Kami mungkin tidak akan memainkannya hari minggu nanti. Thiago sedikit berbeda, dia tidak harus aksen lama. Dia sudah berlatih 3-4 kali bersama tim dan bisa saja dimainkan. Tapi, kami harus mengecek dulu kondisinya. Ronaldo Ungkap Nama Pelatih Paling Top, Bukan Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo mengungkap pelatih paling top yang pernah menanganinya. Ternyata, CR7 tak menyebut Sir Alex Ferguson. Saat DMU di bawah Ferguson, Ronaldo mampu mencatatkan 292 pertandingan di semua ajak. Dia mampu mencatat sebanyak 118 gol dan 63 asis. Di tangan Jose Mourinho, Ronaldo bermain 164 kali di Madrid. Ada 168 gol dan 49 asis yang dikemas oleh pemain yang kini berusia 38 tahun itu. Jumlah gol Ronaldo bersama Mourinho yang paling banyak dibanding pelatih lainnya. Oleh karena itu, wajar kalau Ronaldo menyebut Mourinho sebagai pelatih paling top yang pernah menanganinya. Saya akan menempatkan dia di posisi teratas, saya selalu mengatakan itu. Saya sudah bermain untuk banyak pelatih hebat, tapi Jose Mourinho merupakan pemikir besar secara analitis. Dia menjalani semuanya dengan sangat detail, kata Ronaldo dalam wawancara dengan Miro. Terima kasih sudah menonton ANKELBOL. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Biar enggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton!